Halo semuanya, selamat datang di Friends of Mineral Town bersama gue lagi disini, Gionoci dan hari ini adalah hari pertama musim summer ya musim panas yang artinya adalah it's pineapple time disini gue sudah menyiapkan disini gue sudah menyiapkan 25 kantong bibit pineapple dan ayo kita mulai saja waduh ternyata mos gue masih ada di layar dan ya, tidak bosan-bosannya akhirnya kali ini kita kali ini gue masih mengundang para kurcaci lagi semuanya gue undang disini setuju kurcaci yang ada aduh telat dong gue harusnya langsung gue ini-ini karena enggak ada bibitnya mereka enggak nyiramin jadinya kebetulan ini memang apa Alat siram gue masih dipandai besi Dan hari ini Harusnya hari ini selesai Tapi hari ini itu Ada festival Jadi tutup dia Oke ini si Min Cuman si Min aja nih yang mulai nyiram-nyiram Gila rajin banget Yang lain masih nyantai-nyantai Gabut-gabut gini Woi kerja Anjay Gue pengutin dulu ini Oh ya mungkin kalau gue kasih hadiah Ini mereka pada Ini ya Pada langsung kerja ya Kita ajak ngomong Kita ajak ngomong Rata-rata mereka berekspresi Kalau mereka tuh Belum ini Belum terbiasa untuk kerja ini Karena ini memang pertama kalinya Gue suruh Menyiram-nyiram tanaman Aduh kok ngomong lagi Terima lah ini Tepung pumpkin Tadi tuh kayaknya si Ini belum gue kasih deh kayaknya Mana ya Ya Si Min belum dikasih baru Dajak ngomong aja tadi Apalagi yang belum Waduh malah kumpul Jadi satu begini Blueberry udah belum? Oh sudah ya Enaknya disini Di remake ini Kalau udah dikasih hadiah Mereka gak nerima lagi Enak gak enak sih Jadi gak bisa Nepam gitu Hei Siapa yang belum Si Sunny udah belum Belum oke Terus coba kita lihat Nature Sprite Sudah si belum Belum diajak ngomong Si belum aja Yang warna ungu ya Oke guys Semangat kerjanya Gue juga bakal Ngebantuin disini Ngebantu menaburi Benihnya aja sih Oh ini gue mana nih Sabit Kurang sih ini Tadinya gue pengen Beli 30 Tapi Beli Kulkas segala macem Kurang uangnya Arif Ini dia arif kita Yuk Seria banget ya Ini hari Di musim summer Ini musiknya Apa karena memang Ada festival aja Ajaan ngomong dulu ini Si Andy Mana sih Kat Oke mumpung Dekat kandang ayam Sekalian kita Ngurus ayam dulu Karena waktu Terus Berjalan Wow ini telurnya Besar banget Ini telurnya Seflip Ini kelincinya Halo Tukul Terlalu Kelren Si coklat Kita kasih makan juga Aduh Flip Oke Semuanya Sudah dikasih makan Aduh Salah pencet terus Ayo guys Semangat Semangat Wah ini masih banyak nih guys Dudududududududududududududududududududu Sebenarnya itu ada Tia kotak yang udah siap sih Cuman Karena terlalu jauh Males lah Kita siapin yang disini aja Oke Ini dia kantong bibit kita yang terakhir Tapi malah kecapean come on baby come on oke bibitnya sudah semua mantap udah sudah disikat sekarang tinggal si ini duduk mana sikat kita be ini si starbuck jadi gede banget gini ya sudah bisa ngelahirin belum dia nih waduh sempoyongan jadi karena festivalnya kebetulan ada di pantai berlangsung di pantai disini gue sudah menyiapkan pancing kita akan menghabiskan banyak waktu di pemancingan ini di pantai ini untuk mancing dan ini dia eventnya ada popuri halo popuri ada si kai he he all the pets are so cute by the way ini festivalnya festival ini ya peliharaan gitu ngelempar piring untuk ditangkap peliharaan kalau gak salah tapi karena belum punya peliharaan jadi ya gak bisa ikutan cuman bisa nonton ini ada some animals are quite clever especially pets train them they can do lots of different things maybe we should get a pet too ini si ini si Thomas dan yuk kita mancing ya dapet pacific herring berukuran 15 cm lumayan lah ya kita dapet ikan lagi sardin 20 cm long buh ikan sardin 20 cm gede banget biasanya ikan sardin kalengan tuh satu jari satu jari kan dapet lagi wuh nambah lagi nih 22 cm ini adalah ikan sardin yang terbesar yang pernah aku tangkap nambah lagi nih sardin berukuran 24 cm hampir sepanjang penggaris ya penggarisan KSD 30 cm loh gak dapet ikannya lolos mana nih yang belum dapet yang gede-gede nih ngut-ngut-ngut hup wuh ini gede banget pacific herring berukuran 28 cm ini adalah pacific herring terbesar yang pernah aku tangkap 28 cm berarti kalau di atas 25 cm langsung ini dia masuk ke ukuran sedang 25 cm ke bawah itu ukuran kecil gak tau si ukuran besar kayaknya 1 meter kali hui hup dapat pacific herring 18 cm oke sejauh ini kita sudah mendapatkan 20 ikan kecil 4 ikan 4 ikan 3 tulang ikan tadi dapat ranting juga terus 2 kaleng kosong dan 1 sepatu ya sayangnya sepatunya cuma 1 kurang 1 lagi paling ini nanti gue simpan aja dan sepertinya ya kayaknya udah cukup lah ya mancing-mancing hari ini kalau teman-teman yang suka mancing-mancing mungkin bisa dimanfaatkan event-event yang berlangsung di pantai kayak gini karena pas festival di pantai kayak gini waktunya gak jalan dan stamina juga gak berkurang jadi bisa mancing sepuasnya dan yuk kita udahin aja dulu ini festivalnya kita ngomong sama si Jack you ready to get started with the fetch fest let's do it good then let's get this show on the road karena kita gak bawa pet jadi kita gak ikutan festivalnya cuma nonton aja the fetch fest was a huge success dan festival sudah selesai sebenarnya masih bisa sih kalau mau mancing lagi siapa tau dapet satu lagi ini sepatunya iya waduh dapet ikan kecil lagi yaudahlah oke kita pulang aja mau lihat kerjaan si kurcacinya itu pada rapih apa enggak itu sangat menyenangkan waktunya kembali bekerja kita pulang jam 6 kita lihat masih ada gak kurcacinya disini udah pada pulang sendiri kayaknya sepertinya rapih sih ini pada disiram semua gak ada yang ketinggalan dan coba kita ini kita lemparin dulu nih ikan-ikannya di kolam oh kok dilemparnya satu-satu ya oh ini kurcacinya baru pada pulang ada-ada gomong-gomong pumpkin we finish we finish all our work for today kami sudah menyelesaikan semua pekerjaan kami hari ini si Sunny juga bilang kayak gitu thank you thank you Sunny thank you plum ini juga si Sherry thank you Sherry atas kerjanya hari ini thank you blueberry thank you mint dan yang terakhir ada aku disini ya thank you guys atas kerjasamanya hari ini besok-besok bakal gue panggil lagi deh kayaknya dan ya lihat dulu ini animal kita udah pada dikasih makan apa belum ini udah semua sih udahlah ya udah diperlukan juga oh ini ikannya masih pada di masih pada gue pegang mau gue taruhin dulu aja semuanya by the way ini gak perlu dikasih makan kayaknya karena di supermarket gak ada yang jual makanan ikan gak kayaknya di PS1 kalau di PS1 kan ada jualan makanan ikannya banyak banget kalau dijualin lumayan sih jadi ikan kecilnya ada 24 ikan medium ada 4 large fishnya belum punya kayaknya harus aduh kupu-kupu nih bisa ditangkep gak bisa kayaknya memang harus ini ya upgrade dulu kayaknya upgrade pancingannya baru bisa dapat ikan-ikan yang lebih besar dan kita coba simpan ini sisa-sisanya gak gak kita buangin karena ini adalah perjalanan kita ya pernah dapat kaleng kosong tulang ikan dan sepatu dan sepertinya sambil situ duduk aja dulu kita tidur dulu besok gue mau ngambil penyiram gue itu kayaknya udah jadi ayo kita tidur adik tinggalnya gak sih i think it's about time they'll be born oh sepertinya ayam kita menetas nih i'd better give it a name kita kasih nama dulu karena dia warna coklat tobleron my family just got a little bit bigger i have to i have to kainnya apa lagi tulisannya kepotong oke kita lihat hari ini hujan padahal musim panas ya hujan bagus lah jadi gak perlu nyiram-nyiram hari ini besok ulang tahun pupuri besoknya lagi ulang tahun haris terus tanggal 6-nya ulang tahun cliff klak-klak class apa klak-klak class ini kayaknya ini event baru sih kayaknya di playstation 1 gak ada ini klak-klak class ini tanggal 16 ulang tahunnya min dan ya kita lihat dulu ini apa sih kok ada laler sih di muka gue 4-cast 4-cast doang lagi kayaknya besok cerah sih tobleron tobleron ini baru lahir love-nya langsung 3 dan maksimum love-nya ada 8 ya karena gue ngambilnya dari telurnya siflif dia telurnya telur besar dia telur dari hasil ayam yang penuh kasih sayang gila untung ayamnya cuma 3 jadi kalau harus diberikan kasih sayang yang merata ini capek banget halo halo tobleron kita kasih makan dulu tobleron bapaknya emaknya warna putih anaknya warna coklat waduh kok kok ngebuka itu flip kita kasih makan lagi dan ini yang terakhir si coklat oke udah semua kan takutnya udah-udah nanti sakit aja kan salah satu oke kita taruh lagi ini makanan ayamnya assalamualaikum nah ini babang saybara nih kita kasih silver dulu tut 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 well thank you i'll happily take it dan ngomong ho 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 there's no point in standing around gitu doang ini si gray oh you need something from me kita kasih juga silver kayaknya dia ini kan sama hobinya kayak kakeknya oh thanks got to say it's nice to have friends your back apa cuman your backnya nih waca the material watering can is finished go on and take it nah sekarang kita upgrade hammer modify tool hammer mitral hammer bayarnya goceng ya waduh abis duit kita memang cuman ada goceng gak apa-apa lah handed over the iron hammer bla 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 nah udah abis itu kita bisa mecah-mecahin batu sepertinya udah sampai sini ini aja dulu terus kita ini ngapelin popuri karena ini udah musim summer ada si kai kita jangan sampai kena tikung bukanya siang banget lagi deh bukanya jam 11 sambil nunggu kita malu-malu aja malu-malu lagi ngapak-ngapak naikin level udah jam 11 halo halo when we get married when our husband wah wah ini dia gak ada tante ini sukanya kok dia gak suka ini padahal dia suka obat-obatan gitu loh wah ngurangin stamina wah beracun ternyata wadah gila gue menyesal banget ngasih kasih telur ini buat popuri wow thank you I super like it hello waduh gue gak baca-baca dulu deskripsinya gue kira itu tanaman obat gitu tante itu kan sukanya obat-obat gak taunya beracun coba kita lihat relasi kita dengan lilia masih 4 sih gak berkurang kayaknya bodoh oke sekalian gue mau mampir tempat si god wah gue mau beli apel juga gak ini gak ada duitnya nah tante itu sukanya rumput yang biru kayak gini bukan yang warna merah ya sudahlah emang nasibnya udah sakit-sakitan dikasih rumput beracun pula untung gak dimakan sih kayaknya sama dia oke banyak banget ini bisa dijual gak sih nanti kita cek lah ini harganya berapa ini satu rumput merah ini rumput beracun nah ini coba kita lihat harganya rumput beracun ini kalau anggur apa anggur liar harganya 30 kayu 25 ya jadi kalau beli di segot itulah harganya 50 kalau kita jual separuh harganya rumput biru harganya 30 wah harganya 35 loh malah mahal juga ini jual aja ini greengrass 30 honey harganya 50 mahal juga ya honey kayaknya honey ini untuk bahan sih sedangkan rumput harganya 1 pink cat flower harganya 20 batu harganya 1 jual ini rumput rumput ini dan yaudah lumayan lah udah pengungut harganya 270 penghasilan kita hari ini belum ada penghasilan lain ya dan ya sepertinya sampai sini aja dulu episode kali ini ya jangan lupa di like comment share subscribe dan gue Jio Nochi mengucapkan salam see you again next time in the next video dadah tidur hut 2 2 2 3 2 2 3 4 5 5 6 6 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati